Halo Mas Bro, kita ketemu lagi di channel Romse Aja Channel yang khusus membahas mengenai dunia otomotif Kali ini kita akan membahas mengenai muatan atau beban angkut Muatan sudah sesuai dengan GVW, kok masih tidak lolos dari jembatan timbang Ya tentunya kata-kata ini seperti sudah sangat sering kita dengar Terutama saat teman-teman harus melintasi jembatan timbang Kita tahu bahwa saat ini aturan mengenai overdimensi, overloading Atau yang disingkat dengan odol, bukan odol ini bukan ya Tapi overdimensi dan overloading Ini sudah mulai ketat di mana-mana Sehingga kita pun juga harus paham kondisi muatan seperti apa sih yang masih diperbolehkan Nah bagaimana penjelasannya secara detail Sebelumnya kita simak dulu video bumper berikut ini Banyak orang yang masih salah dalam mengartikan satuan GVW Di mana mereka menganggap berat muatan yang diangkut oleh kendaraan itu adalah ya sama dengan berat GVW GVW atau gross vehicle weight merupakan berat total kendaraan Di mana di dalamnya termasuk berat kabin, sasis, rear body ataupun bugnya ya Lalu muatan dan jumlah tempat duduk yang ada Itu termasuk dalamnya sebenarnya Artinya GVW merupakan penggabungan dari berat faktor-faktor tadi Dan bukan berat muatannya saja Dengan kata lain untuk mengetahui berapa muatan yang dapat diangkut berdasarkan GVW ya tentunya Maka rumusannya adalah berat muatan sama dengan GVW Dikurangi berat sasis, kabin, rear body dan seating capacity ataupun kapasitas tempat duduk Atau untuk cara mudahnya Dalam buku kir bisa dilihat di bagian berat kosong kendaraan Yaitu berat kendaraan tanpa muatan sebenarnya Jadi tinggal dikurangkan saja yaitu GVW dikurang berat kosong tadi Nah itu sudah langsung ketemu berapa berat beban yang bisa diangkut Contohnya untuk kendaraan dengan GVW 8.000 kg Itu bukan muatannya yang 8.000 kg Harus diingat melainkan berat total dan untuk mengetahuinya harus dikurangi dulu Dengan berat-berat yang tadi saya sebutkan Seperti sasis, kabin, rear body dan seating capacity atau kapasitas tempat duduk Atau yang tadi gampangnya dilihat di keterangan berat kosong kendaraan yang tertera pada buku kir Dan sudah pasti berat muatan nantinya itu akan di bawah GVW Tergantung berat dari masing-masing komponen tadi Tapi kalau supirnya berat dosa mungkin bisa lebih parah lagi tuh Muatan diangkut bisa semakin lebih sedikit lagi Misalnya berat muatan untuk truk dengan GVW 8 ton atau 8.000 kg Dimana berat kosongnya yang tertera pada buku kir adalah 2.500 kg Asumsi berat penumpang itu 150 kg ya Misalkan Maka berat muatan yang bisa diangkut sebenarnya cuma 8.000 dikurangi 2.500 dikurangi 150 Jadi sekitar 5.350 kg Inilah berat yang diizinkan untuk diangkut Jadi bukan 8.000 tapi cuma 5.300 Jadi sekarang teman-teman sudah paham ya mengenai apa yang dimaksud dengan GVW itu seperti apa Dan bagaimana cara mengetahui berat muatan aktual yang memang masih bisa diizinkan untuk diangkut Berdasarkan hitung-hitungan tadi Oke sekian dari saya Semoga dapat membantu dan selamat mengemudi Selamat menikmati